Halo semuanya, kembali lagi dengan aku dan juga dengan Guri. Halo, hari ini aku mau ngebahas tentang cushion dari brand Roman lagi. Kalau di video sebelumnya, aku tuh udah pernah ngebahas Roman Zero Cushion. Nah, kalau kali ini tuh aku mau ngebahas yang versi Clear Cushion-nya. Sebelum aku lanjut videonya, yuk jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Ya, lanjut lagi. Jadi, Roman Clear Cushion ini merupakan edisi spesial dari Roman, yang merupakan edisi handbook. Dan perbedaan dari Clear Cushion ini dengan Roman Zero itu, dari hasil finish akhirnya, kalau misalnya Roman Zero itu, dia memberikan hasil akhir yang semi-mat. Sedangkan kalau Clear Cushion ini, dia memberikan hasil akhir flowers atau semi-glow. Sedangkan dari segi SPF-nya, kalau yang Roman Zero itu SPF-nya hanya 20 PA++. Sedangkan kalau yang Roman Clear Cushion ini, SPF-nya lebih tinggi, yaitu 50 PA++. Untuk klaimnya sendiri, Clear Cushion ini diklaim dapat memberikan tampilan wajah yang flawless dan juga glowing. Serta, dia ini tuh dapat menutupi kemerahan dan juga dapat meratakan warna kulit. Yang bagusnya lagi, dari Clear Cushion ini, dia tuh gak cuma bisa meng-cover wajah kita aja. Tetapi, dia juga dapat menutrisi kulit wajah. Karena Clear Cushion ini, dia mengandung bambu water yang kayak antioksidan dan juga dapat membantu menghaluskan kulit wajah. Serta, ada kandungan yang sinemisnya, yang bisa untuk menyamarkan serta merawat kekencangan dari pori-pori kita. Jika teman-teman ada yang berminat mau membeli Clear Cushion ini, link pembeliannya aku sertakan di deskripsi di bawah ini ya. Untuk setnya, Clear Cushion ini terdiri dari 3 set. Yang pertama atau yang paling terang itu ada set siur. Kemudian yang kedua, ada natural bake. Dan yang ketiga, ada set yang paling gelap, yaitu set bake seperti yang aku punya ini. Aku mau kasih lihat aja ya tampilan dari warna set yang bake ini di tangan aku. Ini dia, warnanya seperti ini. Ini adalah set yang paling gelapnya dari Clear Cushion. Sebenarnya kalau di kulit aku sih ini masih sangat keputihan ya. Cuma aku nggak tahu, padahal kan warnanya itu sama dengan Roman Zero Cushion yang sudah pernah aku beli dan pernah aku coba. Untuk packagingnya, menurut aku Clear Cushion ini cantik banget. Dimana pada bagian case depannya itu, dia ini seperti keramik gitu loh. Dan ini tuh beda dengan case-case cushion dari Roman yang lain. Mungkin karena Clear Cushion ini sendiri merupakan special edition dari Roman. Dan untuk bagian depannya, itu sama aja sih dengan cushion-cushion Roman yang lain. Tapi yang bedanya untuk puffnya, dia berbentuk teardrop atau seperti air mata. Dan bagusnya puff yang bentuknya teardrop ini, dia itu sisi-sisi ininya bisa untuk menjangkau bagian-bagian wajah yang susah untuk dijangkau gitu. Jadi seperti di bawah mata, di sudut mata, ataupun di sudut-sudut hidung. Oh iya teman-teman, yang bagusnya lagi dari Clear Cushion ini, untuk case-nya sendiri, dia tiap-tiap set, dia punya warna case yang berbeda-beda. Ini yang aku punya kan set-bake, nah set-bake ini untuk case-nya dia warna abu-abu. Sedangkan kalau yang pure dan juga yang natural, dia itu punya warna case yang berbeda-beda juga loh. Daripada panjang lebar lagi, sekarang aku bakal nunjukin sama teman-teman video pemakaian dari Clear Cushion ini di luar ruangan. Oh iya, karena ini di luar ruangan, jadi teman-teman ini tuh real dan gak pake filter, efek, ataupun bantuan cahaya sama sekali. Biar teman-teman lebih puas untuk ngelihatnya gimana sih Clear Cushion ini kalau dipakai di wajah. Dan ini dia videonya. Oke, sekarang nih aku lagi ada di luar ruangan dan aku bakal kasih lihat sama teman-teman pemakaian Clear Cushion ini di luar ruangan tanpa efek ataupun filter apapun. Ngomong-ngomong, aku nih tadi udah cuci muka dan aku nih cuma pake basic skincare aja, toner, serum, sama moisturizer. Sebelum aku pake Clear Cushion-nya, kita lihat dulu ya tampilan kulit aku awalnya. Ini tuh kori-kori aku besar, kemudian tipa kulitku oily, dan di bagian cipi sama di bagian atas bibir nih lagi ada jerawat kemerahan. Terutama di bagian cipi nih jerawatnya besar banget dan lagi meradang. Ini tampilan wajah aku. Oke, langsung aja sekarang aku mau nyobain Clear Cushion-nya. Sebelumnya aku mau minta maaf, puffnya itu agak kotor ya bagian atasnya karena aku belum sempat untuk ngebersihin. Nah ini aku ambil. Ini udah dapat satu kali puff aja. Sekarang aku mau nyoba pake di muka aku, aku full pot lho. Sekarang aku mau pake di wajah aku yang sebelah kiri dulu ya. Kirikan kiri dulu. Di bagian yang ada kemerahan jerawatnya ini. Ini satu kali puff aja. Yang kayak gini. Jerawatnya gini. Ini tuh satu kali puff aja. Dia udah lumayan dapet banyak gitu ya. Isi cushion-nya. Ini satu kali aja nih udah mulai tertutupi. Kelihatan gak sih nih? Ada bedanya dengan yang tadi. Cuma cushion ini tuh gimana ya? Dia itu teksturnya lebih lengket dibandingkan dengan yang zero cushion. Dan jeleknya itu dia jadi agak susah di blend gitu di kulit. Karena ya itu tadi dia itu lengket. Lengket kayak gini. Ini tuh. Ini satu begini aja masih kelihatan sih sebenarnya. Kita tambahin lagi. Aku pake di setengah wajah aja ya ngomong-ngomong biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Dan bagusnya ini tuh dia gak nyumbat pori-pori sama sekali. Cuma dia itu kurang bagusnya dia kayak gimana ya? Kayak kurang nyatu gitu loh kalau sama pori-pori yang besar. Jadi dia itu kayak gimana ya? Kayak agak ngegumpal-ngegumpal begitu. Gak nutup, apa ya? Bukan yang nutup pori-pori. Cuma dia kurang nyatu gitu dengan kulit wajah yang bertekstur. Ini dia perbedaannya antara yang belum ku pakein fusion bisa dilihat. Ini dengan yang udah ku pakein fusion. Kelihatan kan bedanya. Ini baru satu layar aja loh. Dan aku rasa kalau untuk noda kemerahan. Seperti jerawat yang meradang kayak punya kebis belas ini tuh. Butuh sekitar 2-3 layaran. Cuma itu lagi. Karena fusion ini tuh lengket. Lengket di kulit. Kalau zero cushion kan dia cepet ngesit di kulit kan. Cuma ini tuh lengket tuh. Kalau kita begini kan dia keperan seperti itu lengket. Jadi aku rasa kalau kita pake 2-3 layar. Itu tuh bakalan berat banget di kulit. Dan bakalan lengket banget di kulit wajah. Sekarang aku bakalan pake fusion ini di seluruh wajah aku. Kita pake yang di sebelah kanan. Jangan lupa di bawah mata yang ada mata tambahnya. Eh ngomong-ngomong ini tuh warnanya sebenernya sama ya. Dengan fusion yang zero kemarin punya aku. Warnanya itu baik. Cuma entah kenapa aku merasa warna dari clear cushion ini lebih putih gitu loh. Dibandingkan dengan yang zero cushion. Dan aku rasa nih clear cushion ini kurang cocok dipakai untuk teman-teman yang kulitnya itu sawo masang. Karena jadinya nanti bakalan abu-abu. Karena ini tuh putih banget. Padahal ini warna paling gelapnya. Set paling gelapnya. Udah. Oke deh aku udah selesai pake clear cushion dari Romance. Yang aku rasakan pas pertama kali tuh ya tampilannya. Ini tuh waktu pertama kali aku pake tampilannya cantik banget. Dia itu memberikan hasil akhir atau finish. Wowless atau Dewi Glow gitu loh. Jadi muka kita tuh kelihatan bercahaya dan juga kelihatan sehat. Ini tuh aku rasa bagus banget untuk dipakai. Terutama untuk teman-teman yang kulitnya kering. Karena dia memberikan tampilan yang lembab begitu loh. Cuma kalau pertama kali aku pake ini ya. Yang aku rasain dia itu kalau kita pake gini nih lencet loh tuh. Nempel di tangan. Dan aku gak tau ini kalau aku pake masker kayaknya dia bakalan transfer banyak deh. Karena dia gak nge-set gitu. Kecuali teman-teman akalin misalnya disetting pake bedak tabur. Mungkin bakalan bisa lebih aset. Itu tadi video pemakaian clear cushion di wajah aku. Nah sekarang aku mau kasih lihat sama teman-teman video pemakaian clear cushion ini setelah digunakan berberapa jam di luar ruangan. Dan ini dia videonya. Nah itu tadi video pemakaian clear cushion di luar ruangan selama beberapa jam. Jadi gimana nih menurut teman-teman apakah clear cushion ini meskipun kita gunakan beberapa jam di luar ruangan dia tetap kece atau gak sesuai dengan ekspetasi teman-teman? Boleh komen di bawah ini ya. Dan kalau aku bisa kasih penilaian nih terhadap clear cushion ini dari kelebihannya ya. Kalau menurut aku sih kelebihan yang pertama dia coverage-nya lumayan lah ya. Dia coverage-nya itu medium dan bisa menutupi noda kemerahan juga noda kecoklatan di kulit wajah aku. Meskipun untuk maksimalnya itu dia butuh sekitar 2 layiran lah. Kemudian yang kedua bagusnya dia ini dia itu tuh memberikan hasil akhir yang flawless dan juga kelihatan glowing gitu. Dan aku rasa untuk teman-teman yang kulitnya kering bakalan suka banget dengan hasil akhir yang dibelikan oleh clear cushion ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga nih dia gak cakey sama sekali dan juga gak bikin tampilan seperti garis-garis di wajah aku ini jadi kelihatan neplak banget. Tapi karena ada kelebihan pasti ada kekurangannya lah ya. Kalau kekurangannya sih menurut aku yang paling aku notice banget yang pertama dia ini agak susah di blend. Terutama kalau misalnya kulitnya teman-teman kering atau bagaimana nih ini agak susah banget untuk di blend. Dan butuh ekstra waktu lebih dibandingkan dengan Romance Zero Cushion. Kalau itu tuh dia gampang banget di blend. Dan yang kedua dia ini agak lengket gitu di kulit dan aku rasa dia ini gak apa ya. Dia ini transfer kalau misalnya kita pakai masker. Karena kalau kita tempelin di tangan kita aja nih tuh udah lengket dan udah pindah ke tangan gitu loh. Kemudian yang ketiga dia ini kurang bisa nyatu dengan wajah yang bertekstur. Jadi kalau misalnya teman-teman pori-porinya besar atau ada bopeng misalnya ini tuh gimana ya kurang bisa meng-cover dengan baik gitu loh. Dia gak menutupi pori-pori. Cuma dia kayak agak menggumpal gitu di atasnya. Jadi kayak gimana ya kurang bagus begitu untuk kelihatannya. Dan yang paling-paling aku kurang suka dari Romance Zero Cushion ini adalah dia tidak bisa menahan minyak. Jadi aku gak rekomendasikan untuk teman-teman yang kulitnya oily untuk menggunakan yang clear cushion ini. Karena dia itu pemakaian satu jaman aja udah mulai bermunculan gitu minyaknya di bagian pipi dan juga di area t-zone. Jadi untuk teman-teman yang oily skin alangkah lebih bagusnya menggunakan yang Romance Zero Cushion. Dan juga untuk teman-teman yang beraktifitas di luar ruangan dan panas-panasan aku rasa lebih cocok untuk menggunakannya Zero Cushion. Kecuali untuk teman-teman yang kulitnya itu dry skin, normal, ataupun yang berkegiatan di dalam ruangan yang ber-AC. Aku rasa clear cushion ini bakalan aman-aman aja untuk dipakai. Jadi itu tadi review aku tentang clear cushion dari Romance. Semoga teman-teman suka video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari rekomendasi tentang cushion yang bagus untuk dicoba. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman yang mungkin mau mencari review-review lain tentang skincare ataupun tentang makeup, silahkan berkunjung ke channel aku. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.